Namaku Emir, satu bulan lalu, aku diterima bekerja di salah satu pabrik yang ada di daerah Padalarang. Ketika masuk dunia kerja, ternyata tidak semudah yang kubayangkan. Aku harus fokus pada pekerjaanku di pabrik, karena ini menyangkut dengan beberapa karyawan yang lainnya. Harus teliti, membutuhkan konsentrasi yang tinggi, dan tidak banyak waktu untuk bermain-main seperti dulu. Apalagi banyaknya produksian di akhir bulan, memaksa aku untuk selalu pulang malam. Sebenarnya bisa dibilang, aku cukup lelah, tapi mau bagaimana lagi? Aku harus bersyukur dengan pekerjaan yang aku dapatkan ini. Pabrik tempatku bekerja memang cukup jauh dari rumahku yang berada di daerah Cicadas. Sampailah pada hari itu, aku selesai mengerjakan semua pekerjaanku, dan ketika itu kuliah sudah jam 10 malam. Dimana suasana di pabrik sudah sepi, hanya menyisakan beberapa orang saja yang masuk di sif malam. Aku pun berpamitan dengan beberapa temanku yang masih ada di sana, sambil berjalan menuju parkiran motor. Sesampainya di parkiran, aku pun memanaskan motorku sebentar sebelum melanjutkan untuk pulang. Karena memang jarak dari kantor menuju rumahku cukup jauh. Suasana malam saat itu, hanya ada beberapa kendaraan saja yang lewat, bisa dibilang cukup sepi. Sesekali kuliah spion untuk melihat ke arah belakang, aku memastikan tidak ada yang mengikutiku. Karena aku sedikit parno ketika mendengar cerita-cerita dari temanku yang katanya, akhir-akhir ini, di jalanan dekat pabrik, sering dijadikan arena balapan liar. Saat itu, aku cukup puas-puas. Apalagi rute jalan pulang yang aku lalui. Dengan rumor yang ada, membuatku tidak tenang, takut terjadi apa-apa. Aku sudah melaju cukup jauh dari area pabrik. Dan tiba-tiba, tak jauh di depanku. Aku mengurangi kecepatan motorku karena ku lihat ada seseorang di pinggir jalan. Seorang perempuan yang terlihat melambai padaku. Tersorot dari lampu motorku, perempuan itu sepertinya meminta tolong. seiring laju motorku dan ketika ku dekati. Loh? Kok gak ada siapa-siapa? Kau lihat kesekeliling untuk memastikan, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya ada aku sendiri di sana. Jelas tadi ada. Ah, sudahlah. Kau lihat kiri-kanan, tidak ada sama sekali orang yang lewat, jalan, atau berlari menjauh. bulu kuduku mulai berdiri saat itu. Apa itu hantu ya? Aku kembali menyalakan motorku dan melanjutkan perjalanan pulang. Sosok perempuan yang kulihat menyetop motorku itu masih terbayang di pikiranku. Meskipun saat itu wajahnya tidak terlihat jelas. Wah. Aku kembali lajukan motorku dan tiba-tiba... Aduh. Aduh. Wah. Aku rem mendadak motorku karena... ada kucing hitam yang terlihat menyeberang. Dan sepertinya aku menggeleng kucing itu. Aku lihat ke arah belakang. Terlihat kucing itu berjalan pincang ke tepi jalan. Tuh. Tabrak lagi. Sepertinya kakinya tergeleng oleh motorku. Namun karena saat itu kondisinya sudah sangat malam. Aku tidak mau ambil pusing dan... Aku pun langsung tancap gas kembali ke rumah. Saat itu... Kulihat jam menunjukkan jam setengah satu malam. Aku masuk ke kamar... untuk beristirahat. Aku matikan lampu... dan merebahkan badanku. Tak perlu waktu yang lama aku pun tertidur. Sampai... Aku terbangun ketika mendengar suara... Suara kucing... Iya... Suara kucing di kamarku. Aku lalu terbangun. Suara kucing itu masih terdengar jelas. Aku coba memeriksa dan mencari asal suara itu. Aku berjalan... Membuka pintu kamarku untuk memastikan... Apa ada kucing yang masuk. Tapi saat itu tidak ada sama sekali. Dan aku pun tidak memelihara kucing. Mungkin suaranya dari luar rumah kali ya. Aku menutup kembali pintu... Dan berjalan menuju tempat tidur. Baru saja akan ku tarik selimut... Terdengar ada suara ketukan di depan pintu kamarku. Awalnya aku coba untuk... Tidak peduli... Tapi... Lama-kelamaan ketukannya terdengar sangat keras. Sepertinya... Sesuatu yang penting. Mungkin itu orang tuaku atau kakak. Aku pun kembali berancak ke... Ke arah... Pintu depan kamarku. Ya bentar-bentar. Dengan kondisi yang masih setengah ngantuk... Aku pun... Tarik gagang pintunya. Setelah ku tarik gagangnya dan ku buka lebar-lebar. Loh... Kok gak ada siapa-siapa? Seketika bulu kuduku berdiri merinding. Aku menengok keluar dari kamar... Ke arah kiri dan kanan. Tidak ada siapa-siapa. Sampai... Terdengar kembali suara kucing. Iya... Suara kucingnya mengeyong... Dan terdengar dari arah dalam kamarku. Perlahan aku membalikan badan... Ke arah tempat tidurku. Dan ketika ku berbalik... Astaga... Berdiri sesosok perempuan... Wajahnya pucat... Memakai baju lengan pendek berwarna kusam... Tanpa alas kaki... Dengan mata yang... Putih semua... Ku lihat dia menggendong sesuatu... Kulihat dia menggendong sesuatu... Huuu... 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 Yang dia gendong itu... Adalah seekor kucing... Yang berlumuran darah... Dan mengeluarkan suara... Yang sangat... Menyeramkan... Buru-buru aku langsung keluar dari kamar... Membanting pintu dan... Berlari sekecang-kecangnya... Aku saat itu berusaha ingin membangunkan orangtuaku... Namun di tengah perjalanan menuju kamar orangtuaku... Berdiri di lorong rumah... Sosok perempuan itu... Dia membuka mulutnya... Dan... Setegah... Suaranya terdengar mengeyong seperti kucing nama... Sangat menyeramkan... Kini terlihat giginya bertaring... Dan wajahnya kini berubat jadi menyeramkan... Sekujur tubuhnya penuh dengan bulu berwarna hitam... Aku langsung menutup... Kedua mataku... Lalu telingaku... Dengan segala cara... Dan ketika itu aku pun berteriak... Berteriak ketakutan... Sampai akhirnya orangtuaku pun... Keluar dari kamar dan... Menyadarkanku... Ketika aku... Kulihat lagi... Sosok itu sudah tidak ada... Ibu menyuruhku untuk bergegas mengambil air wudhu... Dan sholat saat itu... Keesokan harinya... Aku jatuh sakit namun... Tidak seperti sakit yang biasanya... Hingga orangtuaku... Membawakan seseorang yang... Yang mungkin mengerti hal-hal mistis... Dan dia bilang... Aku ketempelan... Sosoknya... Memang wujudnya seperti perempuan... Aum penuh dengan bulu... Dan berwajah seperti binatang... Mungkin dalam hal ini... Kucing... Hitam... Aku tidak mau tahu mahluk apa itu... Yang jelas... Sifatnya yang iseng membuatku... Seperti ini... Sejak kejadian itu... Aku tidak mau lagi... Lewat jalan itu sendirian... Karena bisa jadi... Sosok itu masih menungguku di sana... Apa yang akan membawakan... Tidak... Tidak... Jumlah... Pada hari ini... Jumlah... Jumlah... Terima kasih.